Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Dan kita masukkan juga gula pasir, micin beserta garamnya Kita aduk rata ya teman-teman Kemudian kita taburi juga dengan irisan jaruk limau Atau jaruk nipis ya Kita aduk rata Teman-teman juga siapkan air panas kurang lebih sebanyak setengah cangkir Dan kita siram dengan air panasnya Aduk rata juga Sampai jumpa di video selanjutnya Sambil dicicipi ya Rasa sambalnya Dicobain Apa yang kurang teman-teman boleh tambahkan Setelah ini Kita akan siram ke atas ikan yang sudah kita goreng tadi ya Wuhh ini enak banget Wangi banget Jadi untuk teman-teman yang ingin tahu rasanya seperti apa Seperti biasa ya Mita yang akan mencobanya setelah ini Teman-teman ini pecak ikan masnya sudah jadi Ini ada Mita ya Disini dan juga tentunya bersama nasi Mita nya Teman-teman sekarang kita coba ya Kita coba ambil ikannya Tentunya pakai nasi panas-panas teman-teman Kita coba ya Kita coba ikannya dulu nih Hmm Hmm Segar banget enak Kita coba pakai nasi Hmm Ini mantep banget teman-teman Pedasnya nampol banget Ikannya fresh Pokoknya ini enak banget ya Recommended banget Recommended banget ya teman-teman Jadi sedikit aja review dari Mita ini Pedasnya nampol banget Pakai nasi panas-panas pastinya Apalagi ditambahin lalapan ya Kalau teman-teman suka lalapan bisa tambahin timun atau tomat ya Oke teman-teman video ini semoga bermanfaat ya Untuk teman-teman semuanya Bisa dibagikan di media sosial teman-teman sebanyak-banyaknya Dan kami juga mengucapkan Berima kasih banyak bagi yang telah subscribe Dan bagi yang belum silahkan klik tombol subscribe-nya Video tombol loncengnya Biar gak ketinggalan info video selanjutnya Dan kami juga Memohon maaf kalau biar ada kesalahan kata Ataupun perpulauan dalam video ini Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan untuk yang baru bergabung Kami ucapkan Selamat bergabung dan selamat mencoba Semoga berhasil Begitu ya teman-teman Saksikan terus video-video kami yang sebelumnya Dan juga tentunya video-video kami yang selanjutnya Sekarang kita undur diri dulu Dadah Assalamualaikum Mantap Alhamdulillah Semoga mencoba